KPU memberikan izin calet dan capres peserta pemilu tahun 2024 melakukan kampanye di kampus negeri dan swastat izin kampanye diberikan, namun dengan catatan tidak membawa atribut kampanye saat berada di kampus. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM pada KPU Kabupaten Pandeglang Falahudin mengatakan, izin kampanye di kampus itu sesuai PKPU No. 20 Tahun-Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun-Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Falahudin menjelaskan, diketualikan dalam arti di pasal 72 huruf H itu diketualikan sepanjang mendapatkan izin dari pihak yang bertanggung jawab di sana atau memiliki kewenangan di fasilitas tersebut, jadi boleh dengan syarat harus mendapatkan izin dari pihak penanggung jawab kampus. A sesuai dengan PKPU 20 Tahun 2023 disebutkan di sana di pasal 72 ada beberapa tempat yang awalnya dilarang di PKPU 15 diantaranya tadi fasilitas pemerintah dan fasilitas pendidikan dalam PKPU 20 ini dikecualikan. dikecualikan. Dikecualikan dalam arti dalam huruf H di pasal 72 itu dikecualikan sepanjang mendapatkan izin dari pihak yang bertanggung jawab di sana atau yang memiliki kewenangan dalam pastas tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua hadir tanpa membawa atribut kampanye. Nah atribut kampanye ini dijelaskan selanjutnya dalam PKPU tersebut di mana merupakan alat peraga kampanye yang memuat citra diri, visi-visi, dan program di sana dan tidak melibatkan anak. Dan tentunya dalam hal pelaksanaan kampanye di fasilitas pendidikan ataupun fasilitas pemerintah itu tidak merubah fungsi atau peruntukan fasilitas tersebut. Kemudian terkait dengan perbaikan atau revisi PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye itu diizinkan patai politik kampanye di perguruan tinggi. Tapi dengan syarat pertemuan itu, berupa pertemuan diskusi jadi bukan pertemuan rapat umum dilaksanakan di dalam ruangan dan tanpa membawa atribut parpol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!